Halo semuanya, jumpa lagi di Kupas Tuntas Meraki dengan Sinex Metrodata. Dalam episode kali ini, mungkin agak berbeda yang biasanya kita lakukan dengan metode podcast. Sekarang kita akan membahas dari presentasi dengan saya, William Andrianto, sebagai produk support dari Meraki di Sinex Metrodata. Baik, untuk kali ini kita akan membahas lebih memperdalam tentang IoT Solution dari Meraki. Yang kita tahu kalau IoT Solution sekarang sudah semakin banyak yang menggunakan, semakin banyak yang membutuhkan untuk solusi-solusi IoT ini. Terutama untuk memonitoring keadaan fisik yang ada di tempat-tempat yang krusial. Seperti misalnya data center, ataupun gudang penyimpanan makanan, Seperti itu yang kita harus monitoring dari segi ruangannya, ataupun dari suhu, kelembapan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah dari Meraki sendiri, kita tahu Meraki sudah mempunyai dari full stack IT Solution, termasuk dari IoT Solution-nya. Nah apa saja IoT Solution dari Meraki itu sendiri. Nah yang pertama, Meraki sendiri memiliki MV sebagai security kameras dari IoT. Jadi kamera dari Meraki ini kita bisa gunakan sebagai CCTV, yang seperti CCTV biasanya kita memonitoring suatu keadaan fisik dari suatu tempat. Tapi dari CCTV sendiri, kita bisa gunakan sebagai motion detection. Nah sebentar kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah dari IoT dari Meraki ini, kita juga bisa koneksikan dengan API. Nah sekarang sudah banyak yang mendevelop API, dan cara-cara untuk integrasi API dengan Meraki ini sudah banyak yang membutuhkan dan menggunakan. Nah keunggulan dari smart camera dari Meraki ini, Itu yang pertama seperti biasa, kalau dari Meraki kita sangat simpel, sangat mudah untuk melakukan instalasi, pemasangan, lalu koneksinya pun kita tidak memerlukan NVR ataupun DVR. Nah dari Meraki sendiri sudah menyiapkan cloud. Nah seperti produk Meraki yang lainnya, dari CCTV juga kita sudah diintegrasikan ke cloud. Dan juga untuk datanya, data video, itu ada di perangkatnya sendiri ataupun kita bisa store di cloudnya Meraki. Dari analog sendiri, kita bisa upgrade ke Meraki ini tanpa membutuhkan kabel data. Tapi kita bisa mengkoneksikan dengan akses point Meraki. Jadi secara wireless kita bisa koneksikan smart camera ini ke akses point MR dari Meraki itu sendiri. Nah ini akan menjadi sangat mudah untuk upgrade CCTV, smart camera itu dari yang konfidensial tradisional. Kita bisa langsung upgrade tanpa menarik misalnya kabel data yang baru. Kita bisa langsung lakukan koneksi ke internet menggunakan wirelessnya. Jadi wireless akses point Meraki kita sebagai gatewaynya. Dari smart camera sendiri, dari Meraki ini kita sudah mempunyai yang namanya object detection. Nah dari kameranya sendiri sudah bisa menghitung berapa banyak objek, apakah itu benda mati ataupun objek manusia. Bisa menghitung berapa orang yang ada di dalam suatu ruangan dan juga bisa dikoneksikan dengan API ke aplikasi-aplikasi yang kita punya. Nah untuk kemudahannya sendiri dari Meraki ini tidak membutuhkan NVR. Jadi kita cukup memasang akses pointnya lalu kita klaim di dashboard Meraki sebagaimana semua perangkat Meraki yang pernah kita bahas dari perangkat smart camera ini juga kita langsung klaim di dashboard. Nah dashboard itu sendiri sebagai kontrolernya, lalu sebagai viewer kita lakukan di dashboard. Lalu tidak membutuhkan plug-in ataupun configuration yang susah ataupun kompleks begitu. Lalu untuk store-nya pun kita tidak membutuhkan DVD ataupun hard disk untuk smart camera ini. Jadi untuk kemudahan, solusi kemudahan smart camera sangat dijawab oleh perangkat IoT dari Meraki ini, khususnya surveillance camera. Nah untuk dari arsitekturnya sendiri bisa kita lihat dari topologinya ini. Jadi tangkapan dari smart camera ini akan di store lokal dari kamera itu sendiri. Di SSD masing-masing smart camera. Nah SSD ini bermacam-macam untuk kapasitasnya. Dari berbagai tipe MV ini ada yang 256GB sampai ada yang lebih dari itu. Lalu untuk lokal video akses streamingnya itu langsung tidak lewat dari cloud Meraki. Kecuali remote video akses. Kita bisa remote dari luar jaringan kita itu lewat Meraki cloud. Nah untuk physical security-nya sendiri kita bisa motion search. Misalnya kita memerlukan keamanan yang lebih tinggi untuk di area-area tertentu di kamera kita. Kita bisa targetkan di area tersebut bila ada motion search akan diberikan alert. Bisa ke email ataupun di dashboardnya sendiri. Nah untuk alert ini kita bisa juga koneksikan dengan sensor-sensor Meraki yang sebentar kita akan bahas. Lalu untuk heat maps, area mana saja yang paling misalnya yang paling banyak gerakan dalam sehari. Lalu untuk person detection kita bisa mengidentifikasi berapa orang yang ada di ruangan yang kita pantau dengan kamera, smart camera dari Meraki ini. Nah untuk MV sendiri ada beberapa use case yang kita bisa gunakan seperti di retail, education, dan public safety. Seperti retail kita bisa melihat beberapa customer yang masuk ke tempat kita. Dalam satu hari kita bisa membuat report, seperti itu. Lalu di education misalnya di dalam library, ataupun di tempat-tempat yang tidak seharusnya untuk student berada di tempat itu, di dalam jam pelajaran, kita bisa menjadwalkan dan memonitoring. Nah bila ada di playground misalnya dalam jam pelajaran, kita bisa mendapatkan alert seperti itu. Lalu untuk keamanan di area publik pun kita bisa lakukan dengan Meraki MV ini. Karena sudah didukung dengan people counting ataupun vehicle counting, seperti itu. Nah untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang MT. Jadi MT ini adalah sensor dari Meraki yang kita bisa combine dengan MV menjadi satu environment IoT yang saling mendukung. Nah untuk MT sendiri ada beberapa sensor mulai dari suhu, lalu kelembapan, lalu pintu, open atau close pintu kita ada sensornya. Untuk sensor sendiri ini deploymentnya sangat mudah karena kita menggunakan baterai. Nah baterai itu pakai baterai yang AA biasa dan 2 baterai, 1 perangkatnya kita bisa bertahan sampai dengan 5 tahun. Nah untuk koneksinya sendiri dari MT sensor ini menggunakan Bluetooth Low Energy. Yang kita bahas sebelumnya di MR ataupun MV, ada yang namanya Bluetooth Low Energy. yang digunakan untuk location analytics dan juga digunakan untuk koneksi ke perangkat MT dari Meraki ini. Nah untuk jenis-jenis sensornya, kita bisa lihat dari temperature dan juga humidity sensor, lalu temperature prop untuk suhu yang lebih ekstrim, misalnya di cold fridge, freezer, lalu ada water leak sensor, dan juga door open close sensor. Nah untuk topologinya dari Meraki MT sendiri, dia tidak bisa stand alone, langsung terkoneksi ke internet ataupun ke dashboard Meraki. Dari MT sendiri bisa menggunakan MR ataupun MV sebagai gateway ke cloud management. Jadi Bluetooth yang ada di MR dan MV ini digunakan untuk koneksi dengan MT, dengan sensor Meraki ini. Biasanya banyak yang menggunakan MV, karena untuk motion detection-nya dikombinasikan dengan suhu ataupun door sensor. Nah untuk use case-nya sendiri, sebagai contoh use case-nya di data center, untuk Meraki MT ini, kita gunakan 3. Jadi 3 sensor untuk di data center, yang untuk memonitor segala resiko di data center. Dari door open close untuk pintu data center sendiri, dan juga pintu dari rack server. Kita akan mendapat lock dan alert-nya setiap kali pintu itu dibuka dan ditutup. Lalu dari suhu, ini yang paling penting dari data center, suhu dan kelembapan. Nah kita menaruh sensor suhu di sana, jadi misalnya ada masalah dengan air conditioner-nya, kita bisa mendapatkan alert langsung. Lalu untuk water sensor, kita juga gunakan di data center ini, misalnya ada saluran AC yang bocor, begitu kita bisa langsung mendapatkan alert. Dan dikombinasikan dengan MV ini. Sekaligus untuk gateway dari sensor-sensor yang kita gunakan di data center. Nah untuk data center, solusi dari MT ini sudah sangat lengkap ya. Jadi dari segala resiko keamanan, keluar masuknya, staff data center, lalu suhu, lalu resiko ada water leak, ini sudah di cover dari Meraki MT. Nah untuk video akses dari kamera Meraki MV sendiri, sudah support dengan motion search. Di mana kita bisa memblok, jadi area dari kamera itu. Misalnya sebagai contoh, pukul 2 itu perangkatnya masih ada. Contohnya laptop di atas meja, lalu pukul 3 tidak ada. Nah kita bisa search di jam berapa, ada pergerakan di area yang kita tuju. Dan kita bisa diberikan motion alert bila ada yang mengambil ataupun memindahkan. Nah untuk sampel case-nya dari Meraki IoT ini, contohnya di data center, door open akan terekam oleh sensor pintu, dan juga kita bisa langsung memberikan action untuk smart kameranya untuk melakukan capture. Kita melakukan capture picture ataupun video. Lalu untuk cold storage, misalnya temperature going up, langsung kita diberikan alert agar bisa langsung mengecek ke tempat, misalnya ada kerusakan untuk bagian pendingin, begitu. Jadi dari IoT solution Meraki ini, kita bisa mengurangi downtime dari perangkat data center kita, ataupun segala resiko dari cold storage. baik, untuk IoT dari Meraki ini, kita yang sudah kita bahas, mungkin masih ada lagi yang bisa kita bahas nanti, tapi untuk saat ini sampai sini dulu, terima kasih atas segala perhatiannya, untuk menyaksikan konten kita kali ini. Terima kasih.